Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau ceritain satu kisah yang bener-bener kita alami empat Karena kita biasanya gak pernah empat Sebenernya berlima sama si Bazlan tapi Bazlan lagi main game Bazlan juga ya Aduh kakiku jadi dunia sendiri ya Jadi guys di video kali ini Ini bukan kayak Darsal Production yang kayak Parallel Mal FB yang kayak Darsal Ini kita cuma nyeritain pengalaman pribadi Kalo Darsal kan nyeritain apa? Dari website lah Kalo ini kita bener-bener pribadi dan kita rasain berebat Sayangnya gak sama Raffi, oke Oke, nah jadi kak Dan yang tadi dulu Oke, ceritanya kita mulai dari aku ya Dan ini biar karena kita urut biar memang ceritanya tertata dan kalian paham Iya bener banget Jadi awalnya gini, kita tuh nemenin eyang di kamar Ya niatnya kita berempat Kebetulan banget kok ya kita berempat gitu loh Kita berlimat ya sama Bazlan, sorry Di kamar Dan terus sebelumnya itu Kita berempat itu rekaman Rekaman kan Dan Bazlan cuma di kamar sendirian Terus akhirnya kita selesai Sama Yang Ti Iya Tapi Yang Ti tidur abis itu Nah Yang Ti tidur Nah kita akhirnya nyusul tuh ke kamarnya Yang Ti Karena kita tahu Yang Ti udah tidur Akhirnya gua berinisiatif buat matiin lampunya Ya karena Yang Ti kita emang kalo tidur dimatiin lampunya Dan waktu dimatiin lampunya kok ya kebetulan juga lagi Dania enggak mau karena pusing kan alasannya Ya gini jadi aku keren agak ya Entah belum selesai Lalu Dania keluar dan situasinya saat Dania keluar tak ceritain ya Waktu saat Dania keluar itu Kita bertiga tetep main handphone nih Main handphone Seru-seru sih Berempat Berempat sama Bazlan Sampai pada saatnya HP baterai ku itu Baterai HP ku itu habis Dan aku juga habis Barang ya kita Barang ya kita Di channel channel Di channel yang bawah TV buat memantau CCTV Ya karena sebelumnya Kita mau kasih tahu Yang kita tuh punya Showroom Punya batik merak manis Punya pabrik juga Ya Nah Jadi semuanya itu dikasih CCTV Per ruangan Itu ada CCTV Nah CCTV nya itu dimasukin ke TV nya Yang ada di kamar yang kita Nah ya 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 bener-bener Jadi di TV nya itu Kita bisa lihat semua ruangan Yang ada di pabrik maupun di showroom Mau ke malam hari Mau ke pagi hari Itu selalu nyala Iya Itu selalu nyala Pokoknya Kita Mada penakut banget ternyata Kita lanjutin ya Terus Kita lanjutin ya Terus aku nonton TV kan Terus Terus aku nonton TV kan Iseng nih lihat CCTV kayak Gitu kan Tapi aku cerita dulu Jadi waktu baterai aku habis itu Bentar menolong dulu Sebentar ini mau camitan dulu Ya aku aku ikut bahira langsung Ya langsung minjem HP Karena dia nggak itu kan Enggak apa namanya Baterainya nggak habis Terus waktu aku pinjem Dia tuh ikut Kak Danidra Nah Kak Danidra Apa dulu Nah terus Oh iya waktu tutupan Terus dia baterainya habis Terus dipinjem kan Ya Habisnya dia dipinjem ini Terus jika ikut ini Terus aku nonton TV Ya kata ya dia kok mau Kamu nonton TV dulu kan TV yang atas dulu kan Enggak Kamu langsung bilang Eh 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 Oh iya oh Jadi kebetulan Terus bahira mau kesini Itu aku langsung bilang Eh opoi Jadi Itu Tempatnya kayak gini Nah Dia itu lari dari ujung sini Sampai ujung sini Dan itu putih Tau nggak Jadi nggak ya Eh sebentar ya Aku harus nyanyiin mojisi dulu Karena aku ikutkan Sekarang semua Pada saat aku sendiri nih Aku Aku nggak tahu itu Debu atau tidak Yang pasti dia itu Kalo debu itu kan pasti kayak Nggak jelas gitu terbangnya Dia itu kayak jelas Eh sebenarnya Aku ikutkan Jadi kayak Tuk 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 Dan itu yang lihat cuma Shhh 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 Ya Allah Lah katanya ada blablak 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 Dua acenu ya Dan itu yang lihat cuma baru aku guys Oke Ini suasanya nggak bikin horror Atau kalian serius Oh iya iya Jadi Yang lihat baru aku guys Dan aku Nggak percaya sama Dia belum percaya Terus Kebetulan aku sama Bahera dulu Lihat Kayak Orang Gede Gede banget Gede Lebih gede dari Lebih Lebih gede Pokoknya Ini kan tangga guys Dia tuh kayak Setengahnya tangga Itu nggak sih Tembok Kan dari tembok Dari gang Jadi itu kayak Setengahnya tembok Temboknya kan tinggi Setengahnya gitu Sepadanya gede Hitam ya DGTV hitam Ya hitam Beji hitam Yang pertama Aku sama Bahera lagi Ini tuh pernah Kita menceritakan Dari sudut pandang Kita masing-masing Nah Terus aku Pindah ke sudut pandang Dania Ya gitu kan Nah Waktu dia bilang Mudimatiin aku Langsung dudukan Karena emang Kalau aku main HP Dan kordanya nanti Ini kebuka Jendelanya Gimana Oke yuk Cepet Waktu aku Mau keluar itu Karena Alasannya tuh pusing Aku pusing Jadinya Terus Jadinya Tapi karena TV-nya tuh kayak Tau apa Terus aku matiin TV-nya Wow Kayak disini Apa yang namanya? Oh Serem TV-nya tuh udah serem Makanya aku matiin Aku main HP Aku main HP Terus aku Udah Aku serem Aku beritik gitu udah Makanya Aku telepon Mereka Oh jadi HP HP disitu Jadi Aku Mendeskripsen kan ya Membantuin Dami Suasananya Dania tuh Mungkin Itu udah kayak Suasana merinding Tapi disitu Aku gak mikirin Aku gak mikirin Kak Dania tuh lagi gimana gitu Aku gak mikirin Aku juga Aku juga gak mikirin Tapi Dengerin bangetnya Nelfon dalam Waktu Dalam tempat yang dekat Biasanya Nelfon Sejauh-jauhnya tuh Kayak ya Kamar sini sama kamar sana Itu deket banget Karena Depan kamarnya yang tadi sama Dania Main HP itu Sofa itu Deket Dengerin banget Enggak Karena aku juga takut mau masuk kamar Kayaknya Nanti kan tidur kan ruang sisinya Aku juga takut buat buka Makanya aku telepon kalian dulu Nah ini kakak dari Dari Mereka berdua gak diangkat Karena baterainya habis Itu kan tau dari awal Aku gak angkat terus kamu Terus kamu angkat Terus kamu angkat Habis itu Aku bilang Facebook gimana Terus dia Mereka bertiga tiba-tiba bilang Eh Eh Mbak sini Mbak Sini Mbak Sini Mbak Misalnya aku ke kanan Aku ke kanan Yang langsung Coba-coba gitu Buka Aku masuk Nah Sebelumnya masuk ini Ceritain Bo Jangan Aku Jadi sebelumnya masuk Bahira itu sempet ngajak Daneva Buat nonton di CCTV juga Tapi aku gak lihat Soalnya aku gak lihat yang hitam itu Setelah Bahira lihat yang hitam Ya sebelumnya Dia ngajak Daneva untuk lihat juga Nah Kebetulan waktu Daneva juga ikut Lihat lagi itu Kalau aku boleh deskripsikan hentunya Boleh ya Itu yang kelihatan Jangan 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 Putih Putih Setengah badan Terus rambutnya itu Kayak cowok gini Dan jalannya itu Udah gak usah ya Jangan gitu Jangan gitu Jangan gitu Jangan gitu mau takut Kita gak tau Asalnya dia dari mana Tahu-tahu Kamu juga ya kan Lihatnya kayak tek Gitu langsung Jalan Menuju ke Tempat yang Ruang sana gitu Kamar orang Orang-orang pabrik Anak-anak pabrik Gitu Gitu Dan Ini Kelihatan kakinya Sekarang Boleh cerita Nah Terus Habis itu kan Kalau misalnya orang-orang pabrik Itu gak mungkin Jam 10 Berkeliaran gitu Itu Jam 10 Terus Habis itu Kayak jam Sekitu gak mungkin Anak-anak itu Aku ceritain Aku ceritain Yang pabrik Gitu Soalnya Tidurnya di atas Dan pada kalau mau main-main gitu Atau Udah Disediain Pokoknya tempat buat Apa namanya Pegawai-pegawai Dan itu juga gede Oke Jadi gak mungkin Satu orang pun turun Karena bajunya juga Putih Putihnya tuh Bukan putih yang Ini ya Putih Bersih banget Lebih bersih dari putihnya Mas Udah Udah Lu Mas Udah 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 terus habis itu aku tuh lihatnya itu di kotak yang keberapa gitu ngerti ngerti ngapemulai terus aku ada tempat buat kayak gini gitu loh maksud ke tuan ini aku butuh ini habis itu aku tuh liat kotak doang gitu kan aku lihat putih itu tapi aku nggak lihat dia jalan aku cuma lihat dia tuh ini ada kotak gini cari muda aku butuh jadi mungkin nah gini itu cuma gini gitu doang aku liatnya gitu doang dan itu langsung bangun itu loh kamu yang mana tuh aku boleh tiduran ya bentar-bentar yang mana itu yang mana itu yang di sudutku aku lihatnya gitu yang bertiga itu tuh orang melihatnya gitu oh saya nggak lihat sama sekali udah bergantung lah terus tadi sambung ke nyanyi yang nelpon tadi terus diajak masukkan nah terus gimana ya mereka cerita-cerita ini aku udah nggak mau nangis udah mau nangis-nangis gitu udah ngawih mama gitu terus habis itu Kak Danidra juga anjol dong dan orang itu pasti pengen ceritain dong jenka Danidra itu pasti itu aku suka memang keceplosan gitu loh ceplosan ngawih mama itu emang gitu tolong ngasih gendina ngomong ngomong ngomong-ngomong ngomong 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 lanjutin terus lihat lagi satu kali lagi aku sama selan ya sama si kecil nih fotonya gini foto dulu ya deh baru tak ceritain nah foto itu tuh aku dikasih tau kan foto lihat aku lihat fotonya 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 tuh kayak nggak nggak berani nyebut intinya itu tempat cap-capan guys terus ada sawang-sawang gitu diantara kayu itu kalian lihat sendirikan fotonya ada ada putih-putih tuh kalau tak zoom 10 kali dia akan kelihatan kayak gini Oh ya kayak gitu kayak dan itu kelihatan kayak poci gitu ya adalah gini jadinya kalau orang giri cerita paranormal Oke sekian dari kali bertiga sampai di like selamat menikmati